Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel Rizwandi Kali ini kita akan membahas atau mereview Salah satu laporan keuangan perusahaan perbankan Yang lagi trend-trendnya pada tahun 2021 Salah satu perbankan digital Yaitu PT Bank Jago Atau kode sahamnya itu Arto Jadi perusahaan ini Sejak tahun 2022 Ini sahamnya mengalami penurunan Yang cukup signifikan Langsung saja kita coba melihat laporan keuangannya Kita akan coba sedikit Nge-review Nah disini sudah terbuka Laporan keuangan atau financial statement PT Bank Jago TBK Nah disini tentunya laporan keuangan ini dirilis Pada tanggal Pada tanggal 21 Oktober tahun 2022 jam 14 lewat 47 menit Tapi ini cukup di respon oleh Kan masih jam bursa masih buka sampai dengan jam 15 Itu masih agak di respon oleh market Ini laporan keuangan ini dirilis pada tanggal 21 Oktober di Jakarta tahun 2022 Dan ditandatangani oleh Karim Indra Gupta Sregar Direktur utama dikuti oleh Arif Haris Tanjung Wakil Direktur utama Nah langsung saja kita lihat Untuk laporan keuangannya ini disajikan dalam jutaan Disajikan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain Nah bisa kita lihat disini deposisi aset dikas sendiri Di bagian raca Kita masih di bagian raca ya Untuk posisi kasnya sendiri pada tanggal 31 Desember tahun 2021 PT Bank Jago ini berhasil membukukan kas sebesar 9.986.000.000 Sedangkan pada tahun 2022 per tanggal 30 September PT Bank Jago ini berhasil membukukan sebesar 9.887.000.000 Nah justru mengalami penurunan sejumlah 0,99% ya Sekitar 1% penurunannya kasnya mengalami penurunan Oke kita lanjut masih di posisi neraca Untuk jumlah aset sendiri Untuk jumlah aset yang dimiliki oleh Bank Jago ini Per tahun 2021 Ini sebesar 12.312.422.000.000 Sedangkan pada tahun 2022 Per semester 3 ini berhasil membukukan sebesar 15.823.104.000.000 Atau mengalami kenaikan posisi asetnya mengalami kenaikan sejumlah 28.51% Ini cukup bagus kalau suatu perusahaan mengalami kenaikan Tapi kan jumlah aset sendiri itu terbentuk dari pendapatan ditambah utang Semoga utangnya tidak ditambah ya Kita lanjut masih di posisi neraca Kita akan melihat jumlah liabilitas yang dimiliki oleh Bank Jago ini Nah posisi utang Bank Jago pada tahun 2021 ini sebesar 3.952.606.000.000.000 Nah tahun 2022 di semester 2 ini Hutang yang dimiliki oleh Bank Jago sebesar Atau bertambah menjadi Rp 7.185.000.000.000.000 mengalami peningkatan utang sejumlah 81,78% jadi aset hanya bertumbuh sekitar 28, tetapi utang bertumbuh 81,78% makanya saya bilang aset terbentuk dari utang ditambah dengan ekuitas atau modal maka terbentuklah aset tadi kita lanjut kita masih di posisi neraca untuk jumlah ekuitas atau biasa kita sebut dengan modal ekuitas yang dimiliki oleh bank jago ini per tahun 2021 tanggal 31 Desember ini sebesar 8 triliun 249 miliar 455 juta sedangkan pada tahun 2022 di semester 2 ini jumlah modal yang dimiliki oleh bank jago ini sebesar 8 triliun 288 miliar 692 juta rupiah atau kalau kita bandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sejumlah 0 secara persentase 0,48% tidak cukup signifikan kita langsung ke posisi pendapatan jadi pendapatan pendapatan PT Bank Jago ini per tanggal 30 September 2021 sebesar 317 miliar 546 juta rupiah sedangkan pada tanggal 30 September tahun 2022 sebesar 983 miliar 843 juta rupiah tapi ini pendapatan bunga setelah dikurangi beban bunga dengan beban syariah tentunya bank itu mendapatkan pendapatan dari dua sektor pendapatan bunga dan pendapatan syariah itu yang paling mendominasi nah disini pendapatan bunga PT Bank Jago ini lumayan besar sekitar 671 miliar sedangkan syariahnya itu 413 miliar untuk pendapatan bunga dan syariah bersih atau mengalami kenaikan sekitar 210% sangat kenaikannya lumayan besar ya 210% untuk labah bersih prorebar jalannya sendiri pada tahun 2021 PT Bank Jago ini masih mengalami kerugian sebesar 32 miliar 605 juta sedangkan pada tanggal 30 September tahun 2022 labah PT Bank Jago ini berhasil mengukurkan labah atau tidak mengalami kerugian sebesar 40 miliar 473 jadi lumayan ya maksudnya adalah sedikit lebih baik daripada tahun sebelumnya tetapi harga wajarnya sendiri berdasarkan laporan keuangan itu ekuitas dibagi dengan total saham yang beredar itu sekitar 568% nah sekarang itu harganya sudah kita cek ya saham diaguh saham diaguh sudah segitanya Rp425 per saham ini pun mengalami penurunan karena kemarin di posisi tertinggi sekitar Rp18 sekitar Rp19.000 teman-teman jadi harganya sendiri price to back value-nya sudah naik sekitar 8,98 kali jadi pernah dia di harga Rp19.000 kalau menurut saya sendiri hari Senin itu langsung direspon oleh market tetapi kalau menurut saya pasti direspon negatif karena walaupun dia berhasil membukukan labah tetapi jumlah levitasnya sendiri itu naik drastis naik drastis sekitar 81% itu utangnya teman-teman tetapi harganya sendiri sudah terlampau agak mengalami penurunan ini luar biasa market nya sendiri cuma Rp74 Rp42 kita lihat komposisi pemegang saham ya teman-teman ini kita coba lihat popinya teman-teman ini bank diago transusannya kertas selatan keuangan perbankan direkturnya bisa kita direksi dan dewan komisaris komite audit dan pemegang saham ini masyarakat sekitar 28% yang paling banyak juga PT Meta Proposites Ecosystem Indonesia dan dompet di kitar anak bangsa oke teman-teman mungkin segitu saja videonya lebih dan kurangnya saya mau maaf kalau pendapat saya sendiri bank jago ini menurut saya belum terlalu bagus karena dari laporan keuang sendiri tidak menunjukkan naik sih naik tapi tidak terlalu signifikan hanya berhasil membukukan sebesar 40 miliar oke thank you and see you in next video jangan lupa like komen dan subscribe jika teman-teman dapat tanya silahkan kenalkan di kolom komentar atau bisa DM saya di at thank you see you in next video